Seorang pesepak bola mantan pemain PSM Makassar menikam seorang satpam rumah bernyanyi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mabuk minuman keras sempat melawan saat akan ditangkap. Ahmad Hisam Toleh, pria yang dikenal sebagai pesepak bola ini melawan saat diamankan di Markas Koramir 1408 Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria 29 tahun ini menganiaya hingga menikam seorang satpam rumah bernyanyi bernama Ridwan. Mantan pemain PSM Makassar ini bahkan terus melawan saat akan dimasukkan ke mobil patroli polisi guna dibawa ke posek di Biringkanaya. Insiden penikaman ini bermula saat korban meminta pelaku dan teman-temannya untuk pulang usai terlibat perselisihan di rumah bernyanyi. Pelaku yang mabuk miras lalu marah dan langsung menganiaya korban menggunakan pecahan botol. Saya setelah sholat subuh, saya mendengar teriakan orang masuk, kemudian dikejar, dikejar sama pemerintah Isam itu ya. Terus diamankan, merasa tidak terima, merasa bahwa dia benar. Katanya, di dalam waktu dia ini minum-minum bersama perempuan, mengaku bahwa saya sudah bayar, ini perempuan. Itu hak saya, saya ngapain. Nah, petugas sekuriti di sana, mungkin melihat kejala itu. Bahwa setelah tempat aku sudah bayar, kau mau perlakukan perempuan seenakmu. Nah, itulah terjadi. Pelaku kini berada di posek di Lingkanaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban Ridwan, 34 tahun, terluka di leher kiri, sudah pulang ke rumahnya, usai dirawat di Rumah Sakit Umum Dayak, Kota Makassar.